Hai 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 Sobat Lenca, bertemu lagi dengan kita di Lenengan Youtube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, review-review hotel, villa, tempat wisata, dan juga wisata kuliner yang lagi hits, hype, dan viral ya. Ikutin terus perjalanan kita melalui Facebook, Youtube, Instagram, dan juga TikTok. Biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Sebelum nonton, luangkan waktu kalian 3 detik ya untuk menekan tombol subscribe. Sebagai bentuk dukungan di channel ini, jangan lupa juga sekalian tekan tombol loncengnya. Gimana-gimana nih kabarnya Sobat Lenca semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap positive thinking. Dan jangan lupa juga untuk selalu bahagia. Pada episode kali ini, kita akan mengeksplore tempat wisata yang lagi hits di daerah Karawang, Jawa Barat. Kali ini, Karawang memiliki sebuah result sekaligus taman hiburan yang cantik bernama Kampung Turis. Lokasi Kampung Turis sendiri berada di Kampung Parakan Badak, Desa Mekar Buwana, Kecamatan Tegal Waru, Kabupaten Karawang. Lokasinya sendiri berjarak sekitar 48 km loh dari pusat kota Karawang. Dan kalian bisa menempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam berkendara dengan motor maupun mobil. Objek wisata ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum, mulai dari lahan parkir, musola, serta toilet. Di sini juga ada restoran dengan makanan khas Sunda, Indonesia dan Western loh. Wisatawan pun dapat menginap di villa ataupun berkemah di camping ground. Selain fasilitas tadi, di sini juga disediakan fasilitas lainnya seperti aula, water park atau kolam renang. Selain itu juga ada danau buatan, mini zoo, playground, spot selfie dan juga wahana air lainnya. Harga tiket masuknya sendiri itu gratis ya Sobat Lenca. Akan tetapi tiket masuk water parknya di hari biasa sebesar 25.000 rupiah, sedangkan di weekend 40.000 rupiah. Untuk perahu bebek sendiri, kita berbayar lagi ya 35.000 rupiah. Ada terapi ikan juga loh, 10.000 rupiah aja. Pelataran sanggabuana juga ada, di sini berbayar 15.000. Ada paket fun gamenya untuk 20 orang, sebesar 1.200.000 rupiah. Untuk jam operasional dari kampung turis sendiri itu dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Objek wisata ini juga menyediakan kolam khusus berisi ikan-ikan kecil. Ikan ini memang berfungsi sebagai ikan terapi ya, untuk memakan sel kulit mati di kulit manusia. Wisatawan dapat menceburkan kakinya di kolam. Dan biar ikan-ikan ini nanti yang memakan sel kulit mati mereka. Sensasi geli akan terasa jika belum terbiasa. Dan inilah yang menjadi keseruan di terapi ikannya. Eits, sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel Lenangan. Terima kasih banyak loh bagi yang udah subscribe. Bagi yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe. Kenapa? Agar kami bisa terus semangat upload video-video baru. Yang pastinya bakal lebih seru lagi. Tulis juga komentar kalian di kolom komentar video ini. Terakhir, jangan lupa juga ya, getarkan tombol loncengnya. Nah, kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi dan notifikasi. Kalian dengan channel update video baru yang lagi hits, hype dan viral ya. Nah, Sobat Lenca, di restonya sendiri kalau kalian ingin lebih murah, kalian bisa pesan menu paket. Di sini ada menu paket kabayan untuk 10 orang. Harga makanannya hanya Rp600.000. Dan juga ada menu paket Pandawa untuk 5 orang. Harga makanannya Rp300.000. Nah, Sobat Lenca, untuk kampung turis sendiri, restonya itu berkonsep Sunda. Di sini banyak banget gajebo-gajebo. Yang pemandangannya tuh ada yang pemandangan sawah, seperti ini nih. Jadi depannya tuh sawah-sawah kecil buatan gini. Ada juga yang depannya kolam ikan. Nah, yang depannya kolam ikan, kita bisa sambil memberi makan ikan. Karena di sini juga dijual loh makanan ikannya. Nih, ini adalah gajebo yang pemandangannya, view-nya ke kolam ikan. Pokoknya seru ya. Nah, sambil menungguin makanannya datang, kita bisa ngasih makan ikan-ikan yang ada di sebelah kolam. Makanan kita sudah datang. Di sini kita pesen yang Pandawa, paket 5 orang. Tapi aktualnya itu banyak banget. So, kalau kalian ke sini, untuk 6-7 orang sih sebenarnya masih cukup ya. Di sini ada sapi lada hitam, udang saus padang, capcay, dan juga ada gurame asam manisnya. Nah, ada juga gorengan tahu dan tempe. Pokoknya lengkap banget dan enak-enak. Porsinya juga lumayan banyak. Dan juga dapat minuman teh tawar ya. Dan juga ada sapi daging yang di bawahnya itu ada kompornya, jadi tetap panas. Apalagi gurame asam manisnya itu enak banget. Dagingnya kalian bisa lihat sendiri ya, banyak banget. Dan di sini kita dikasih sebakul nasi. Yang aktualnya itu cukup untuk sampai 6 orang ya. Walaupun ditulisnya paket 5 orang. Kampung turis terkenal sebagai destinasi wisata kuliner di Karawang yang nyaman. Karena tempatnya berupa gazebo-gazebo yang ada di atas danau buatan. Tapi siapa sangka, ternyata di sini juga ada vilanya loh. Dan vilanya itu dikelilingi oleh danau buatan yang bagus banget. Dan kita bisa berkeliling danau buatan dengan perahu kayu. Ada pun harga per malam di Villa Kampung Turis Karawang atau disebut juga dengan Villa Logi. Dimulai dari harga 700 ribu sampai 2 juta rupiah. Tergantung dari fasilitas dan juga jenis villa yang kita pilih. Di villa ini juga ada beberapa fasilitas lain yang mendukung ribulan keluarga semakin berkesan. Contohnya ada beca air di danau buatan yang instagramable banget tentunya. Ada spot outbound dan juga spot selfie. Dan ada juga rumah kelinci loh. Karena penginapannya ini berkonsep Bali gitu, jadi villanya juga dinamakan dengan yang berbau-bau Bali. Nama villa di penginapan Kampung Turis ada yang namanya Legian, Jimbaran, Giyanyar, Kintamani, dan Sanur. Jadi memang mereka memberi nama berkonsep Bali ya. Nah, di sebelah persis villanya itu kita ada menemukan taman besar yang namanya Pelataran Sanggabuana. Nah, di mana di Sanggabuana ini ada taman teletabis, taman kelinci, taman bermain anak, dan juga area outbound yang keren banget pastinya. Nah, untuk harga tiket masuk ke Pelataran Sanggabuana ini adalah 15 ribu rupiah per orang. So, buat kalian yang nginap di villa ini gratis. Tapi kalau kalian hanya ke restonya, kalian mesti bayar lagi ya sebesar 15 ribu rupiah untuk melihat taman teletabis dan taman kelinci. Nah, sekarang kita mulai masuk ke area villanya. Pada saat kita mau masuk, kita disambut dengan pintu kayu besar gebiok seperti ini nih. Nah, di sini kita langsung masuk. Kita mau lihat area dalam villa. Nah, Sobat Lenca, view dari villanya sendiri itu emang keren ya. Di sini, kalau kita buka pintu dari villanya, kita bisa melihat Gunung Sanggabuana. Dan juga ada danau buatan di bawahnya. So, kalau kalian mengenap ke sini, worth it banget. Menghabiskan waktu bersama keluarga, menikmati suasana yang ada di villa ini. Dan nanti di depan villanya pun ada satu resto atau cafe. Nanti kita kesana juga, kita lihat serunya seperti apa. Nah, untuk villa yang berkonsep Bali, di sini hanya terdapat 5 villa aja Sobat Lenca. So, buruan booking ya kalau kalian ingin menghabiskan waktu dengan keluarga di tempat yang senyaman ini. Eits, sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu ya Lendengah Channel. Terima kasih banyak loh buat yang sudah subscribe Sobat Lenca. Bagi yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe agar kami bisa terus semangat upload video-video baru yang pastinya bakal lebih seru lagi. Tulis juga komentar kalian di kolom komentar video ini ya. Terakhir, jangan lupa juga getarkan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan informasi, notifikasi jika Lendengah Channel, update video baru yang lagi hits hype dan viral ya. Nah, Sobat Lenca, di dekat villanya itu ada tempat bermain anak, jadi kayak ada ayunan, ada perosotan dan juga macam-macam lainnya. Dan juga ada kafe namanya Arabica Cafe, di mana kafe ini konsepnya juga bernuansa Bali. Nanti kita lihat ya, kita mau menaiki tangga ini karena kita mau menuju kafe-nya. Setelah masuk area pintu kafe, kita disambut dengan tempat duduk dari batu alami seperti ini yang di atasnya tuh ada kayak payung biar nggak panas. Dan juga view kafe-nya ini langsung ke danau buatan yang ada di bawahnya persis. Dan kita juga bisa sambil melihat-lihat view lainnya selain danau buatan. Nah, kita lanjut ke dalam. Kita mau lihat menunya apa aja yang ada di kafe ini. Arabica Cafe sendiri terdiri dari dua lantai, jadi ada lantai bawah dan ada lantai atasnya ya Sobat Lenca. Untuk pesannya bisa di lantai bawah dan disini ternyata menu-nya beraneka ragam. Kalau tadi restonya itu bernuansa resto Sunda, kalau disini lebih banyak ke jenis-jenis coffee-coffee-annya ternyata. Dan disini ada kayak jembatan buatan gitu ya, dari kayu melingkar. Dan juga disini kita bisa melihat view-nya Gunung Sanggabuana dan juga Danau Buatan. Nah Sobat Lenca, pokoknya kalau kalian nginep di villanya itu lengkap banget fasilitasnya. Selain ada waterpark dan juga ada kafe-nya, ada tempat bermain dan juga ada Sanggabuana Pelataran. Lengkap kan? Buruan ke sini dan booking ya. Pada saat kita ke kampung turis, sedang ada gathering dari satu perusahaan. Jadi memang ada aula atau tempat besar di tengah-tengah area di mana bisa di booking untuk gathering perusahaan besar atau memang untuk arisan keluarga. Jadi lengkap disini fasilitasnya. So, buat kalian yang masih bingung weekend ini mau kemana bersama keluarga menghabiskan akhir pekan, buruan ke kampung turis ini karena ini rekomendat banget ya. Selain tempatnya enak dan juga fasilitasnya lengkap. Jadi satu tempat kalian bisa pergi ke waterpark, pergi ke teman bermain dan juga ke taman toilet habis. Dan juga kalian bisa menikmati wahana terapi ikan. Nah, Sobat Lenca, kita sudah bahas semua fasilitas yang ada di kampung turis. Namun ada satu fasilitas lagi yang belum kita bahas. Ya, betul sekali. Waterpark-nya. Nah, sekarang kita mau mulai membahas tentang waterpark-nya. Cara masuk dan juga berapa harga tiketnya. Kita mulai dengan harga tiket. Untuk waterpark sendiri, harga tiketnya di kolam renang kampung turis adalah Rp25.000 untuk hari-hari biasa atau Senin sampai Jumat. Dan untuk weekend, harga tiket kolam renang kampung turis Karawang itu sebesar Rp40.000. Dan fasilitasnya itu lengkap banget ya, Sobat Lenca. Wahana bermain airnya pun cukup beragam. Dan di sini ada ember tumpah yang memang ikan khas dari waterpark-nya. Dan juga ada beberapa jenis kolamnya. Jadi berdasarkan tinggi badan. Kalian bisa lihat di sini ada yang memang untuk dewasa atau untuk anak kecil. Oke Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung. Semoga review kita kali ini bermanfaat ya untuk kalian semua di rumah. Yang masih bingung mau kemana weekend ini? Mau menghabiskan waktu bersama keluarga? Kalian nonton dulu Lendangan Channel. Di situ banyak banget loh list-list tempat liburan, tempat wisata, ataupun juga list hotel dan villa. Kalian bisa klik di list Lendangan Channel, kota mana yang kalian akan tuju. Setelah itu kalian klik deh di listnya. Kalian nonton dulu sebelum kalian pergi berpergian untuk liburan. Nah, kalau kalian ada ide atau ada rekomendasi tempat-tempat yang bagus, inspiratif, atau wajib kita datengin. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi Sobat Lenca di video-video kita berikutnya. So pasti akan lebih hits hype dan viral lagi ya. See you on my next video Sobat Lenca. Bye-bye. Bye-bye. Sobat Lenca. Sobat Lenca.